Terus motif bajunya tuh bener-bener detail banget ya Bener-bener Hot Toys Mini ya guys Hari ini kita mau review Mezco Black Panther Halo guys, selamat datang di video unboxing mainan lainnya Bareng gue, Bang Deadpool Seperti yang kalian lihat sekarang Kali ini kita mau review Mezco Black Panther Jadi guys, Mezco Black Panther ini salah satu wishlist idaman gue dari tahun lalu Sayang banget sih, gue baru bisa dapet ini sekarang Hitung-hitung gue nunggu figur ini harganya agak turun sedikit sih Karena seperti yang kalian tau ya Mezco ini tuh harganya lumayan menengah ke atas guys Ya cukup menguras dompet sih Oke guys, gak perlu lama-lama lagi Sekarang kita mau mulai unboxing ya Nah, jadi dia model boxnya itu kayak gini ya Nih Bisa dibuka gini guys Nah Ini bener-bener mewah sih boxnya ya Jadi di dalam kalian bisa lihat figure-nya disini Nah, terus disini ada kayak logo embossed One Child Collective Gede gitu Di sebelah sini juga Nah, di sebelah sini juga Terus di dalamnya Dia ada logo Mezco-nya itu kayak Si siapa nih, gue lupa namanya ya Jadi bentuknya kayak kecow gitu sih karakternya ya Nah, sekarang kita buka aja guys Wah Nah Nah Ini dia guys Figurnya Wah Wah Wah, gila sih ini Bener-bener keren banget ya Detail dari bajunya tuh bagus banget guys Ini keren banget sih Yang gak heran juga sih ya Kalau harganya dia tuh Di atas rata-rata action figure lain ya guys Terus lain figure-nya Kita juga dapet Ini senjata yang kayak Dia pas berantem sama si Eric Killmonger Yang dia terjun itu Ini kayak gini Nah, terus kita juga dapet Pedangnya kayak gini Headscope-nya King Challah Ada beberapa part tangan gitu Sekarang kita mau lihat Detailnya lebih lanjut guys Nah Ini kalian bisa lihat disini Ini keren banget detail-detailnya guys Wah, dari ukiran di helmnya ya Tuh Ini Perfect banget guys Ini Wah Ini gila banget sih Terus di Kostumnya ya Di Bahan Kainnya ini Bagus banget Kayak sablon Terus motif bajunya tuh Bener-bener Detail banget ya Bener-bener hot toys mini ya guys Sekarang kita mau tes Artikulasinya ya Kepala dia bisa ke bawah sejauh ini Ke belakang sejauh ini Terus ke samping Kesini Bisa muter gini Nah, terus yang bagian lehernya ini Dia terpisah sama badannya ya Jadi aslinya dia bisa Muter gitu ya Terus Ke atas bisa sejauh ini Ke atas sejauh ini Nah, mesko itu Aslinya itu ada butterfly join ya Cuma Gak begitu banyak Gak begitu Ngaruh banget sih Butterfly joinnya dia tuh Terus Disini Ada double jointed elbow Nah Sini juga ada double jointed elbow Terus Untuk bagian gauntletnya ini Dia kayaknya di lem ya Jadi gak bisa muter Atau dilepas kayak mesko-mesko lain gitu Sebagian sini Dia ball joint Jadi bisa muter Dan Gini aja tuh Terus Untuk bagian torso Dia bisa sejauh ini Ini kurang lebih Kalau sama pinggangnya Dia sejauh ini guys Wah Lumayan bagus sih Terus ke belakangnya Dia segini Terus Untuk kakinya Dia bisa sejauh ini guys Tuh Ke belakang sejauh ini Nah Biasanya Body mesko itu Ada Swivelnya ya Jadi bisa muter Gini guys Terus ini ada Double jointed Ini Agak lem banget guys Agak lebih segini ya Nah Untuk bagian sini Sepatunya Dia sama kayak di tangan ya Kayaknya cul di lem Disitu Gak bisa gerak Bagian sini Dia bisa sejauh ini guys Nah Cuma menurut gue Kepalanya ini tuh Agak gede banget ya Kayak proporsinya tuh Kepalanya tuh kegedean guys Dibanding badannya Menurut gue ya Nah Untuk aksesorisnya Kita dapet Head sculptnya King Challah Kayak gini guys Menurut gue sih Gak terlalu mirip ya Ya meskipun Dapet sih Bentuk-bentuk mukanya ya Kita juga dapet Senjata kayak gini guys Nah tombaknya tuh Bagus banget nih Detail-detailnya ya Kita juga dapet Pedang kayak gini Wah Ini detailnya bagus banget sih Selain itu kita juga dapet Part tangan kayak gini guys Terus Relax hand kayak gini Terus ada tangan Untuk pegang senjata Kayak gini guys Dan yang paling keren Dari mesko Dia hampir pasti Dapet Stand base kayak gini guys Sama ini dia Kayak gini guys Oke guys Secara keseluruhan Figure ini sih Keren banget ya Untuk kalian Yang Agak bosen Dengan action figure Yang biasa Yang joinnya keliatan Kalian bisa coba sih Koleksi mesko guys Dia ya Mirip-mirip Hot Toys ya Jadi kayak seamless gitu loh Joinnya yang gak keliatan Untuk kalian yang tanya Jadi gue dapet figure ini Kemarin di harga 900 ribu guys Nah Berhubung second Jadi dia agak murah ya Karena kalau Barunya tuh Mungkin Di atas Sejutaan ya guys ya Jadi ya Lumayan worth it sih Menurut gue Dengan harga segitu ya Ini tuh bener-bener Keren banget Nah segitu aja Video gue kali ini Jangan lupa klik like Subscribe Dan share ke temen-temen kalian Kalau kalian suka dengan video gue Thanks for watching Bye-bye